Halo semuanya, kembali lagi di JodyMotovlog HD Dan apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja Di video kali ini, gue mau bikin video SLDD lagi Sebentar lebih dekat dengan suatu motor Dan motor kali ini bener-bener motor yang sangat menarik Dan udah, langsung aja motornya ada di situ dia Ini dia motornya, Suzuki Satria FU Oke, selebihnya videonya akan dilihat seperti ini ya guys Jadi ya ini dia motornya sudah ada di depan gue Yaitu ini adalah Suzuki Satria FU tahun 2016 ya sepertinya Ini namanya adalah tipe motor underbone Atau biasa yang disebut sebagai motor ayam jago Jadi ini sebenarnya tuh ya motornya tuh kayak perpaduan Antara motor sport sama campur ke motor bebek Jadinya underbone, jadinya bukan motor bebek Tapi ayam jago Nah ini dia model-model motor ayam jago tuh Modelnya seperti ini kurang lebih kasarnya Jadi di Indonesia sendiri motor underbone itu Nggak cuma si Satria FU doang Melainkan ada yang namanya Honda Sonic Nah Honda Sonic juga modelnya sama underbone juga Terus dulu ada dari Kawasaki yaitu Kawasaki Athlete Nah modelnya juga gambarnya seperti ini Dan di video kali ini yuk mari kita bahas Tentang si motor ayam jago yang satu ini Dan bisa kalian lihat ya motornya ini sudah ada beberapa Bagian modifikasi yang cukup ekstrim Kalau misalkan kalian nyadar pasti ada yang aneh deh dari motor ini ya Pasti ada yang aneh Apa yang aneh? Nah mari kita mulai dari depan Jadi untuk motor Satria FU kali ini Dia menggunakan livery dari Suzuki Ini kan kalau Honda Repsol Nah ini Suzuki ini apa sih modelnya? Ya intinya ini tuh livery Suzuki banget lah Ya kayak GSX-80 yang seperti ini Terus juga pelaknya ini emas Di sini sih tertulis marches ini Oh ini kayaknya beneran marches ini deh Apa bohongan ya? Gila sih kalau beneran Dan ini seperti kalian bisa lihat tuh Kalipernya sudah diganti ke Brembo Pengremannya sudah di full upgrade Terus ke selang remnya juga ada pake selang rem hell Lalu ini plat nomornya di sini Terus ban menggunakan tipe buttlux Ukuran 90x 80x Kalian bisa lihat di situ ya Nah ini dia model batok lampunya Jadi ini adalah keluaran Suzuki Satria FU yang terakhir ya Modelnya memang seperti ini Lampunya cukup garang Dan ini LED ya Untuk semua lampu-lampu semuanya LED Kayaknya kalau lampu sen sih belum ya Masih bohlam biasa Kita meluncur ke area stang kemudinya Nah untuk stang kemudinya ini Sudah menggunakan grip dari Rizoma berwarna biru ya Kalian bisa lihat Tuh Rizoma Terus di sini dikasih handguard tuh ya Rizoma juga kayak gitu Lalu di sini ada pengreman juga Lever remnya juga sudah diganti Jadi Brembo RCS ya kan Jadi RCS 15 Lalu di sini spion juga Spionnya sudah diganti Jadi model seperti ini Terus ini ada minyak Tabung minyak remnya juga sudah diganti Lalu di sini area segitiganya Plus di sini Kalian bisa lihat di sini dipasang Steering damper dari CSC ya Cukup keren juga Nah bagian ininya sudah diganti Part karbon Dan by the way Terima kasih banyak kepada Biker Second Sport yang sudah Meminjamkan unit motor ini ya Jadi ini Jadi gue bisa dapat konten Mengenai motor underbond yang satu ini Thanks to Biker Second Sport Dan for your information Kalau nggak salah sih Motor ini tuh Kepunyaannya dari Mr. Fauzan Pasti motor ini udah nggak asing lah Buat kalian ya Karena sepertinya Mr. Fauzan ini Doyan modif ya Dan modifnya juga epic banget Oke fokus Ke area sini Kita belum kelar Nah ini dia bagian stank kemudi Di bagian kirinya Di sini ada lampu Ya normal lah ya Nah di sini kalian bisa lihat Aco 1 Yes Aco 1 ini adalah koplingnya Lalu ya Untuk bagian depan Seperti ini Dan kalian bisa lihat Speedometernya dia Sudah full digital Dan ini modelnya tuh Sama kayak GSX Sama GSX yang tipe S Ini tuh jadi Steering dampernya Dikasih bracket lagi Di apa gimana ya Entah ini plug and play Atau memang ada tambahan lagi Gimana jadi Kurang lebih seperti itu Bentukannya Terus untuk sektor Kelakson juga sudah Diganti ke Hela Dipasang dua begitu Ini ada side covernya Pakai karbon juga ini Ya keren banget Terus radiator guardnya Juga udah dipasang Oke keren-keren Lalu di sini bagian Yang gue bilang ekstrim Oke Jadi kalian bisa lihat sendiri Ini bukan yang ini ya Ini nyaman karbon Ini nyaman karbon Yang atas juga karbon Nah maksud gue tuh Yang bagian footstepnya Kanan kiri Jadi for your information Ini tuh footstepnya Menggunakan light tech Mendengar sebuah nama light tech aja Ini juga sudah Head on banget ya Cuman masalahnya Light technya ini Bukan kepunyaan dari Si Satria FU ini Melainkan Punyanya Ducati 848 Kila men Jadi cukup ekstrim ya Part mode dipasangnya Di motor underbond 150cc Satria FU 150 gitu loh Jadi untuk inovasi Sebuah modifikasi ini Cukup gokil ya Bukan cukup ya Memang gokil gitu loh Dan ini full light tech ya Untuk footstep kanan kiri Dan kebetulan Memang kenal potnya standar Jadi si biker second sports Tadinya tuh mau ganti Kenal pot Leo Fins Belum sempet Pas dipinyamin ke gue Jadi ya standar gini aja dulu ya Oke lanjut Ini bagian cover Cover karbonnya Ini juga belakang Nah ini nih Karbon semuanya Ya untuk jok Menggunakan MB tech Ya jadi modalnya seperti ini Rata begini Lampu belakangnya Sepertinya sudah LED ya Nah Ada 4-6 rosi ikan Terus di pentilnya men Diganti juga di pentilnya nih Gak tau deh Pokoknya ini pentilnya cukup keren Gearnya sepertinya standar Masih cuman ditambahin Apa nih bracket Kayak gini nih Gue kurang tau Mungkin kalian tau Tinggal komentar di bawah Lalu nih pasti kalian udah gatel nih Ngeliat ini nih Yes Suspensi belakangnya sudah menggunakan Ohlins Super kece Super head down Soalnya kalo udah ada Ohlins tuh kayak Wuff Motor mewah Oke Jadi kurang lebih Modifikasinya Seperti itu aja sih ya Selebihnya untuk dari sektor mesin Segala macem Gak ada yang dirubah Pasti kalian juga kepo ya Apa aja sih Gue juga sebenernya kepo sih ya Apa aja yang ada disini Kebetulan disini ada slot kunci Jadi kita yuk mari kita liat Oke Oh Bagasi kecil ya Gue baru tau loh Motor underbun ada bagasi kecilnya Oke Keren keren Nah ini dia Buat buka jog belakang Yukari kita masukin Sudah dibuka Oke Mantap jiwa Ini akinya Segala macem Terus ini toolkit Simpelnya Ada obeng minus dan obeng plus Plus ininya Lalu ini tanki bensinnya Jadi kalau gak salah sih Ini tanki bensinnya tuh Kurang lebih 4 literan ya Dan saran gue sih Mending kalau kalian yang punya Motor ini diisi bensin Dengan beroktan 92 lah ya Yang pertama Atau yang sell super Atau total yang apa Jadi seperti ini ya Isi dari jog motor Si Satria FU ini Cukup simple Dan gak bisa Ya memang gak bisa naruh apa-apa ya Kecuali kalau memang dipaksain banget Dan untuk performanya sendiri ya Si spek dari si motor Satria FU ini Memang motor ini bisa dibilang Kayak motor kecil-kecil cabai rawit Kenapa? Karena motor ini Memiliki spek yang cukup dewa Yaitu diantaranya Seperti ini kan Motor ini 150 cc Cuma lebih tepatnya itu 147,3 cc Terus 1 silinder Dua C4 valve Dapat mengeluarkan output power Yang cukup besar Yaitu kalau gak salah sih 13,6 kW Kilowatt Atau setara 18,2 horsepower ya Jadi memang cukup gila Apalagi ini bobotnya juga sangat Ringan ya Jatuhnya ini malah motor ini Gak ada bebannya sama sekali Untuk berat kosongnya 109 kg Damn Dan untuk torsinya sendiri sih Dia bisa ngeluarin 13,8 Nm Jadi memang cukup gila Untuk bobot motor yang Seringan ini ya 109 kg Jadi waduh Apalagi yang memang digunakan Untuk kayak balapan Atau kompetisi gitu Memang digunakannya untuk Drag Race Ya karena motor ini adalah Motor spesialis drag race Jadi tipe modifikasi drag race Yang model-model seperti ini Jadi memang diperuntukkan Apa ya Untuk balapan drag race Jalanan lurus Kayak misal 500 meter Atau 1 kilometer Kayak gitu Nah ini ibaratnya motor drag race Tapi versi street legalnya Gue pribadi lebih suka Model Satria FU Yang lampunya seperti ini Bukan yang kayak gini Soalnya kalau kayak gini Memang terlihatnya lebih sangar ya Nah tapi kalau yang model yang tadi itu Lebih apa ya Lebih enak dilihat Lebih cantik Dan segala macem Ya mungkin kalau masalah Desain motor ini Memang selera ya Cuma basically motor ini Memang motor underbone yang buat drag race Jadi ya Seperti inilah ya Motornya Memang gokil banget sih Untuk kategori Motor underbone Ayam jago ya Menurut kalian gimana guys Modifikasi dari si motor ini Dan si motor ini sendiri Apakah keren Apakah Kalian pengen punya Terus kalau misalnya kalian punya Alasannya apa Terus bagi kalian yang udah punya Gimana perasanya Atau Kesan-kesannya menggunakan motor ini Apakah Menyenangkan Atau Biasa saja Atau gimana tinggal komentar di bawah aja ya Sekarang mari kita coba Nyalakan Oke Karena motornya masih standar Jadi suaranya seperti ini ya Ini ada cold meternya Tadi gue lupa nyebutin Ya suaranya seperti itu ya Sama karena lapor masih standar Jadi oke Kita matikan Ini speedometernya seperti ini ya Dan for your information Sebenarnya gue juga udah pernah nyobain motor Underbound Satria juga Tapi modelnya bukan yang seperti ini Melainkan model yang lama Dan bagi kalian yang kepo Nah pengen nonton Tinggal nonton aja Videonya Linknya ada di deskripsi Dan video test rate dari motor ini Menyusul ya Jadi Stay tune terus Oke Paling segitu aja untuk video kali ini Semoga ada informasi Yang bisa didapat Dan yaudah Kalian jangan lupa Sharing-sharing mengenai motor ini Gimana pengalaman ketika punya Atau bagaimana pendapat kalian Tentang motor ini Oke Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Peace